Terima kasih telah menonton! Wow, mantap! Kembali sama teman saya, channel Yudis Ketu Sedilannya. Kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara mengatasi tripod di klipik yang sering melarut atau sering kurun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alat dan bahan yang kita gunakan ya. Bahannya yaitu pelat, pelat galvanis atau pelat aluminium. Spiegel, bunting sheng untuk memotong pelatnya nanti. Palu, dan paku. Pakunya tinggi. Sudah saya potong. Ini oli. Untuk merumasi besi pengaitnya disini. Ini besi yang akan kita buka nanti. Besinya ya. Kita akan... Kita akan pukul dari sini untuk mengewapkan besi pengait yang ada disininya. Oke. Masuk saja. Kalau kalian gunakan palu. Kalian gunakan palu. Seperti ini ya. Besinya besi pengaitnya. Ini yang akan kita keluarkan. Mudah. Nah bisa. Kita lihat. Ini besinya. Kemudian kita lepas. Kita catu saja. disini ada pelat pelatnya kita keluarkan saja ini pelatnya ini pelatnya ini pelatnya tipis ini kuncian ya teman teman ini kunciannya seperti ini ini yang kita 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 akan membuat pelat seperti ini menggunakan pelat ini ini segini kita ukur ya nah kita ukur ini sekarang kita potong sekarang kita potong sekarang sudah sama panjang dan lebar ya kita pasang saja kita masukkan dulu yang ini ya penguciannya kita kita dorong saja sudah sekarang kita masukkan pelatnya yang lama lalu kita tambahkan yang baru nanti nanti kalau ditambah pelat saat itu masih turun bisa ditambah satu pelat lagi tapi ini kita coba satu pelat dulu ya biasanya sih satu pelat saja sudah bagus sudah baik sudah kencang dan sudah mengikat setelah sudah sudah kita pasang kembali setelah sudah kita masing-telah setelah 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 kita masukkan kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati